Soal nomor 1, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan sumbu X. Gambar dari soal ini adalah berikut ini, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan sumbu X. Jika kita lihat dari gambar ini, maka kita lihat saja mana titik yang menempel dengan sumbu X. Yakni, hanya ada di titik ini. Jadi jawaban pertama adalah E, di mana E itu adalah ketika X-nya itu 0, dan Y-nya itu, X-nya 6, dan Y-nya 0. Untuk soal nomor 2, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama dengan sumbu Y. Berarti dia berada tepat menempel pada di titik Y. Kita lihat di sini, di sumbu Y. Pada sumbu Y, titik yang ada hanyalah pada F. Sehingga jawabannya itu adalah F ketika X-nya 0, Y-nya 2. Lalu soal nomor 3 adalah, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Kita lihat di sini bahwa yang di sebelah kanan sumbu Y adalah yang tidak mengenai sumbu Y. Yang tidak mengenai sumbu Y adalah A, G, I, dan I. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, 4,3, G, 3,-4, dan I, 6,-6. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri, sumbu Y, itu kita lihat dari titik mana yang tepat di sebelah kiri dari sumbu Y ini. Tapi tidak mengenai sumbu Y itu sendiri. Karena kita lihat didapatkan nilainya adalah B, G, C, dan H. Maka, titik yang di sebelah kiri sumbu Y itu adalah A, G, G, min 6,6, A, B, min 4,3, C, min 3, min 4, dan I, H, min 4, min 5. Lalu, untuk nomor 4, sebutkan titik-titik yang berada di bawah dan di atas sumbu X. Yang di bawah dan di atas sumbu X adalah ketika ia berada di atas sumbu X, namun tidak mengenai sumbu X itu sendiri. Maka, jawabannya adalah pada titik G, titik G, titik B, titik A, G, B, dan A. G, B, dan A. Ini adalah untuk yang di atas sumbu X. Sedangkan untuk yang di bawah sumbu X adalah H, C, G, dan I. Lalu, untuk soal nomor 5, berapakah jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika kita lihat pada titik E, titik E adalah memenuhi kondisi berikut. Titik E itu tidak berjarak terhadap sumbu X. Maksudnya, dia tepat di sumbu X. Jadi, dia tidak memiliki jarak terhadap sumbu X. Lalu, yang selanjutnya adalah titik E berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Kita lihat di sini bahwa terhadap sumbu Y, berarti kita lihat jaraknya adalah seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu, kondisi ketiga adalah titik E terletak di sebelah kanan sumbu Y. Ya, karena sumbu Y adalah di sini dan titik E adalah di sini, maka benar, di sebelah kanan dari sumbu Y. Kondisi berikutnya adalah titik E terletak pada sumbu X, tepatnya sumbu X positif. Ya, karena semakin kanan dari titik 0,0, maka X akan berada di sumbu X positif. Sebutkan titik-titik yang berada di kuadran 1 dan kuadran 2. ini adalah kuadran 1 dan sebelah sini adalah kuadran 2. Maka, titik-titik yang berada di kuadran 1 adalah hanya titik A. Kenapa? Karena kuadran 1 itu adalah yang melingkupi daerah sini. namun tidak berpotongan, tidak menempel pada sumbu Y maupun sumbu X. Lalu, kondisi kuadran 2 itu adalah ketika titik adanya titik G dan titik B. Karena kuadran 2 yang memenuhi lingkup kuadran 2 itu adalah bagian yang tidak mengenai sumbu Y. Tidak tepat pada sumbu Y itu sendiri. Maupun tidak tepat pada sumbu X itu sendiri. Selanjutnya adalah berada di kuadran manakah? Titik A dan F dan jelaskan. Kita lihat di sini, titik A adalah titik sini dan F adalah ini. titik A itu adalah tepat berada pada sumbu X yang positif yang merupakan pembatas antara kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi, tidak terletak pada kuadran manapun. Lain halnya dengan kuadran F dimana kuadran F itu berada pada sumbu Y yang positif sehingga ia merupakan pembatas antara kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi, sama seperti titik E, titik F itu tidak terletak pada kuadran manapun. Titik yang jaraknya ke sumbu X sama dengan titik G. Dan jarak ke sumbu Y sama dengan titik B. Ada beberapa titik yang kalian akan temukan dan sebutkan. Ini adalah titik G. Ini adalah titik B. Jarak sumbu X. Jaraknya ke sumbu X sama dengan titik G. Kita injau ini jaraknya dari sumbu X. Maka kita tarik garis ke sumbu X dimana ini jarak antara titik G dengan sumbu X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka X atau absciss itu sama dengan 6. Lalu untuk kondisi kedua jarak dari sumbu Y sama dengan titik B. B ini kita lihat dari sumbu Y kita tarik garis ke sumbu Y dimana maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti Y itu sama dengan 4. Nah, berarti logikanya terdapat 4 titik. Kenapa 4 titik? Karena kita bisa menuliskan kemungkinan koordinat X sama Y yang ada. Nah, coba kita buat tabel. Ketika X-nya 6 Y-nya kan masih 4. Nah, tapi tandanya akan berubah maksudnya akan berbeda karena kan grafio katesius itu ada 4 kuadran. Ini kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 dan kuadran keempat. Kuadran 1 ditandai dengan tanda X yang positif Y-nya positif. Jadi, ini adalah positif dan positif berarti ini ada di kuadran pertama. Kuadran pertama. Nah, pada kuadran kedua itu kan ketika Y-nya positif berarti Y-nya 4 plus 4 lalu X-nya itu negatif berarti X-nya minus 6 lalu pada kuadran yang ketiga itu pada saat X-nya itu negatif maka disini minus 6 dan Y-nya itu negatif maka Y-nya minus 4 lalu pada kuadran keempat itu pada X-nya itu positif yaitu plus 6 dan pada Y-nya negatif yaitu minus 4 nah kita plot ketika X-nya 6 Y-nya 4 berarti di titik sini lalu lalu ketika pada kuadran kedua X-6 Y-nya itu adalah 4 berarti di titik sini lalu yang selanjutnya itu adalah pada kuadran ketika X-nya 6 Y-nya itu minus 4 berarti di sini lalu kuadran yang keempat adalah ketika X-nya 6 dan Y-nya itu minus 4 nah berarti terdapat 4 titik dimana ketika 4,6 4, minus 6 minus 4,6 dan minus 4,6 kemudian